selamat datang di channel putcarihoho di video kali ini aku mau ajak kalian main ke taman kampung salaka yang lokasinya berada di kaki gunung salak bogor terletak di bawah kaki gunung salak kampung salaka juga dekat dengan pura parah yang an agung jagad karta pura terbesar kedua di indonesia untuk menuju ke kampung salaka dari pura parah yang an agung tinggal lurus aja ya ke atas sampai ke kampung salakanya ketika tiba disana suasana di kampung salaka cukup adem dan berangin beruntungnya kita kesini saat cerah jadi bisa lihat pemandangan kota dari atas sini untuk harga tiket masuk ke kampung salaka per orang dikenakan 10.000 rupiah untuk harga parkir motor 5.000 dan mobil 10.000 oh iya kampung salaka juga biasa disebut taman salaka selain pemandangan yang bagus disini juga banyak spot foto dan tempat duduk seperti pendopo-pendopo yang disediakan di video ini mungkin terlihat panas gitu ya tapi sebenarnya disini kita merasa lumayan dingin dan anginnya bikin kita mengantuk loh melihat pemandangan indah dari ketinggian gunung yang dihiasi oleh pepohonan memberikan nuansa alam yang segar dan membuat kita merasa lebih fresh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan toilet disini tampaknya gak begitu optimal ya saat kunjungan kami toilet tidak dapat digunakan karena tidak ada air jadi jika kalian mendapatkan situasi menesak mungkin bisa meminta izin pemilik kantin untuk menggunakan toilet mereka kita lagi nungguin makanan yang kita pesan di kantin itu di pendopo-pendopo kayak gini kebetulan disini lagi sepi jadi kita bisa rebah-rebahan disini lah ini dia makan di rumah makanannya kita pesan selamat menikmati jangan menikmati jangan menikmati selamat menikmati kemudian ini adalah bagian yang paling penting dari seluruh perjalanan kami ke Taman Salaka yaitu rute kalian harus memahami bahwa jalan menuju ke sini sangat terjal berhubung memang taman ini berada di kaki gunung namun rute yang terjal ini hanya dimulai dari pura parah yang anagung kalian yang mau ke sini harus benar-benar hati-hati banget pastiin kalian udah jago berkendara dan kondisi kendaraan dalam keadaan baik dari awal kami sudah diinformasikan oleh sekuriti Pura bahwa ketaman Salaka tanjakannya terjal dan ada banyak lubang dan jalanan yang rusak aku gak berani guys jadi aku mau jalan kaki aja itu motor aku aku lupa terakhir servis kapan guys kendaraan yang dipakai benar-benar harus dalam kondisi yang baik pastikan juga rem berfungsi dan yang utama kalian harus jago nyetir sih kalau kalian merasa gak nyaman dengan tanjakan menuju kampung Salaka kendaraan bisa diparkir di Pura tapi dari pakelan Pura kita masih harus berjalan cukup jauh karena jalanannya menanjak percaya deh aku tuh turun dari motor karena takut jadi aku jalan menanjak dan itu lumayan lelah karena gak ada persiapan apa-apa tapi gak apa-apa sih pengalaman baru kalau kita prepare atau sengaja untuk trekking kesini bakalan asik banget sih soalnya pemandangannya bagus banget nah segitu dulu sedikit pengalaman aku main di kampung Salaka semoga bisa sedikit membantu kalian yang mau lihat-lihat taman ini jangan lupa like dan subscribe untuk support channel aku terima kasih sudah menonton sampai bertemu lagi di perjalanan berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati